Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Rodialohu Anhu suatu ketika berkata, Beramalah sebanyak mungkin, kemudian pilihlah amal yang dapat kamu kerjakan secara berkesinabungan. Jangan remehkan amal yang pernah kau kerjakan, apapun itu, meski hanya mengucapkan kalimat tahlil atau tasbih. Karena bisa jadi amal yang kau remehkan itu, justru yang menyebabkanmu memperoleh ridho Allah. Berilah makan kepada mereka yang kelaparan, dan jangan remehkan hal ini. Dikisahkan bahwa, setelah Imam Ghazali wafat, seseorang bermimpi bertemu beliau dan menanyakan bagaimana perlakuan Allah terhadap beliau. Imam Ghazali pun menjawab bahwa Allah mengampuninya, karena membiarkan seekor lalat meminum tinta hingga puas, saat lalat itu hingga dipenanya ketika beliau sedang menulis. Ketahuilah, amal yang bernilai tinggi adalah amal yang dianggap kecil dan dipandang remeh oleh nafsu. Sebaliknya, amal yang dipandang mulia dan bernilai oleh nafsu, bisa jadi pahalanya akan sirna, baik karena pelakunya, amalnya itu sendiri ataupun karena orang lain yang berada di sekitarnya.